Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Contoh ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan sum, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Kemudian kurung buka. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi sum adalah sum, sama dengan sum, kurung buka, lalu diikuti oleh angka-angka yang kita akan jumlahkan. Dan setiap angka yang kita jumlahkan dipisahkan oleh, ini panduannya kita lihat ada titik koma ya. Jadi pemisahnya adalah titik koma. Tapi pada komputer tertentu yang menggunakan regional setting bahasa Inggris, ini pemisahnya biasanya menggunakan koma. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah pemisahnya koma atau titik koma. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjumlahkan nilai B2 sampai F2, kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang standar, seperti ini ya. B2 titik koma C2, ini bisa diklik, bisa diketikan ya. Titik komanya diketikan, kemudian D2-nya kita klik, titik koma, kemudian klik E2, titik koma. Nah, kalau kita klik F2 tidak mungkin kan, jadi kita harus ketikan. Kurung tutup. Lalu enter, hasilnya adalah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena angka yang kita jumlakan ini berada dalam satu baris, satu deret, tidak terhalang. Jadi B2 sampai F2 tidak ada celah kosong, maka kita bisa menggunakan rank di sini ya. Kalau tadi kan B2, titik koma C2, titik koma D2 itu terlalu panjang. Bisa juga kita gunakan rank. Jadi setelah kita ketikan kurung buka, maka bisa kita lanjutkan dengan blok dari B2 sampai F2. Maka nanti hasilnya di B2, titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup. Enter. Sama kan hasilnya. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya, kita bisa lakukan copy rumus. Cara meng-copy rumus adalah tempatkan kursor di sel yang sudah kita beri rumus, lalu arahkan kursor yang putih ini ke sudut kanan bawah sel yang sudah diberi rumus sampai berubah menjadi plus warna hitam. Tadi kan putih seperti ini. Sekarang jadi warna hitam, lalu drag ke bawah. Maka nanti rumus akan ter-copy dan angkanya pun akan keluar. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi sum. Nah, kemudian ada tambahan ya. Misalnya yang kita akan jumlakan hanya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5. Maka di sini, kalau kita menggunakan rank seperti ini, tidak akan berlaku. Jadi, kalau kita jumlakan angkanya secara acak, jadi tidak semua kita jumlakan dalam 1 dari itu, maka wajib menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu sum, kemudian klik B2, kemudian klik D2, kemudian klik di F2. Karena F2 tidak mungkin kan, kita tulis secara manual. Jadi, jumlahkan nilai yang ada di sel B2, kemudian D2, kemudian F2. Ini hasilnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu Average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penggunaan rumusnya sama dengan sum. Oke, kita mulai. Cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan Average. Hati-hati penulisannya, jangan sampai salah, sama dengan A, P, R, G. Kemudian diikuti oleh angka yang akan kita jumlahkan. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama, berarti B2, C2, D2, dan seterusnya. Tapi karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita gunakan Rank, yaitu Average B2.2F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, Enter. Kemudian berikutnya nilai Max, itu digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari deretan angka yang ada. Sama cara penggunaan rumusnya ya, hanya beda awalnya saja, sama dengan Max. Kurung buka, karena angkanya berada dalam satu deret, tidak terpisah, maka bisa kita block jadi sebuah Rank. Nilai maksimum dari angka yang ada di dalam deret ini adalah 90, maka nanti hasilnya harus 90. Nah, kemudian berikutnya fungsi atau rumus Min, digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari suatu deret angka. Cara menggunakan rumusnya sama dengan Min, kurung buka, diikuti oleh Rank atau Cell yang akan kita tentukan nilai terkecilnya. B2 sampai F2, Enter. Nilai terkecilnya diantara deretan angka ini adalah 60. Nah, fungsi berikutnya adalah Count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data. Beda dengan Sam, kalau Sam tadi kan menghitungnya 80, tambah 75, tambah 60, dan seterusnya hasilnya ini. Tapi kalau Count digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya data. Contoh, data ini dianggap 1 data, 2 data, 3 data, sehingga dari sini sampai sini, ada 5 data. Jadi kalau kita gunakan fungsi Count, cara menggunakannya sama, sama dengan Count, kurung buka, kemudian diikuti oleh Rank dari mulai B2 sampai F2, kurung tutup, hasilnya adalah 5. Nah, untuk kebawahnya, rumus-rumus yang masih kosong atau Cell yang masih kosong, bisa kita langsung isi dengan hasil copy rumusnya. Jadi karena ini rumusnya sudah jadi semua, maka kita bisa blok dari sini sampai sini, kita blok. Lalu, arahkan lagi kursor ke sudut kanan bawah sampai berubah jadi tanda plus, warna hitam, lalu blok ke bawah. Drag, ya. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi, kita copy rumusnya sekaligus. Nah, berikutnya, seandainya kita mau menghitung nilai-nilainya ke bawah, kalau ini kan menghitungnya ke samping, ya, horizontal. Kalau ini kita hitungnya ke bawah. Jadi jumlah nilai dari sini sampai sini. Maka, rumusnya sama, cara penulisan rumusnya, hanya rank-nya saja yang beda. Kalau kita mau menghitung jumlah, berarti sum. Sama dengan sum, kurung buka, diikuti oleh rank-nya B2 sampai B6. Atau bisa juga B2, B3, B4, B5, B6. Bisa seperti itu. Tapi karena di sini, dari tanah angkanya tidak terpisah, jadi tidak ada celah yang kosong, maka kita bisa gunakan rank. Enter. Hasilnya itu. Rata-rata sama dengan average. Kurung buka. Blok lagi. B2 sampai B6. Kurung tutup. Enter. Nilai terbesar sama dengan max. Kurung buka. Diikuti oleh B2 sampai B6. Kurung tutup. Enter. Terhasilnya. Nilai terkecil sama dengan min. Kurung buka. Kemudian blok. B2 sampai B6. Kurung tutup. Enter. Jumlah data sama dengan count. Kurung buka. Lalu blok. Dari B2 sampai B6 lagi. Kemudian kurung tutup. Enter. Jumlah datanya ada 5 data. Dari sini sampai sini ada 5 data. Dan rumus yang sebelah kanan yang masih kosong. Bisa kita jumlahkan. Atau bisa kita berikan rumus sekaligus. Dengan cara blok semua rumus yang sudah kita buat tadi. Lalu arahkan kursor rumusnya ke sudut kanan bawah area yang di blok. Sampai berubah jadi tanda plus warna hitam. Lalu kita drag ke pinggir. Inilah hasilnya. Oke. Jadi saya ulang. Untuk sum digunakan untuk menghitung jumlah. Average rata-rata. Max nilai terbesar. Min nilai terkecil. Con jumlah. Atau banyaknya data. Cara penulisannya yang ada di dalam kurung itu bisa diisi oleh rank. Jadi sel awal sampai sel akhir. Kalau datanya berada dalam posisi yang berderet atau berjejer. Tidak ada celah. Tapi kalau data yang dijumlahkannya tidak berjejer. Jadi teracak gitu ya. Maka antara nilai satu dengan nilai yang lain yang ada di dalam kurung. Itu harus dipisahkan oleh titik koma. Oke. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain. Terima kasih.